Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bu Endah kali ini materi untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer Bu Endah akan mencoba menjelaskan tentang software development process atau sebagai bagian dari belajar tentang bagaimana software development life cycle melanjutkan dari kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Dias terkait dengan sistem design rules disini Bu Endah menjelaskan bagaimana sebuah software sebuah aplikasi sebuah sistem itu dibangun dengan model-model tertentu kita awali dari mana bisa kita awali dari tujuannya dulu apa tujuan dari software development process itu yang perlu kita garis bawahi bahwa disini sistem itu yang perlu menjadi highlight adalah prosesnya jadi prosesnya jadi prosesnya bagaimana men-develop sesuatu jadi nanti kita akan belajar bagaimana proses dari merancang bangun sebuah produk seperti itu disini jadi ada tiga ya jadi ada produknya ada prosesnya dan ada resource-nya nah nanti kita juga akan bicara tentang beberapa software development proses modelnya itu apa saja dan termasuk pada tool dan teknik yang akan kita gunakan untuk bagaimana membangun atau merancang bangun sebuah software demikian kemudian yang perlu kita kita ketahui bersama bahwa dalam software development proses tadi itu kita akan tahu yang namanya software life cycle jadi kalau jadi kalau sebelumnya kita kita tahu apa itu software sering mendengar tentang SDLC apa sih metode SDLC itu itu adalah software development life cycle bagaimana sebuah sikus hidup dari membangun merancang bangun sebuah software jadi kalau merancang bangun sebuah software yang selama ini sering kita praktekkan gitu ya itu kan langsung main hajar dengan coding begitu saya bisa coding berarti saya bisa membuat software itu keliru perlu yang kita ketahui bahwa dalam mendevelop atau merancang bangun sebuah software kita ada langkah-langkah yang perlu dicermati untuk apa nah disini adalah untuk menunjukkan ataupun untuk membuat sebuah software aplikasi sistem itu terdokumentasi dengan baik tujuannya apa tujuannya adalah apabila nanti ada maintenance ada proses repair ada proses perbaikan itu akan mudah untuk di tracer jadi kalau selama ini yang ada kita bisa coding langsung hajar coding tapi begitu kita mendapatkan satu bug tertentu yang itu harus ditangani oleh orang lain bukan programmernya sendiri itu akan kesulitan seolah-olah waktu yang dibutuhkan untuk menangani kesalahan itu justru malah memakan waktu lebih panjang dibanding kita membuat sebuah software baru nah itu kenapa yang kita membutuhkan adanya SDLC software development life cycle nah di dalam software development life cycle itu nanti kita akan butuh step-step yang utama kita katakan ini sebagai main step of SDLC jadi main step nya dari software development life cycle yang pertama itu adalah requirement analysis atau analisis kebutuhan requirement analysis and definition bisa dikatakan sebagai RE requirement analysis saja disitu adalah bagaimana analisis kebutuhan itu dilakukan analisis kebutuhan itu seperti apa dalam rancang sebuah software kita akan tahu bahwa menganalisis sesuatu bahwa aplikasi ini software ini itu nanti akan digunakan siapa yang akan menggunakan siapa saja yang akan menggunakan transaksi apa saja yang terjadi disitu resource apa saja yang sudah dimiliki siap digunakan oleh customer hal-hal seperti itu harus kita klarifikasi di awal itu sebagai dari main step pertama dari software development life cycle nah yang kedua itu adalah design proses proses merancang bangun bagaimana kita merancang bangun sebuah sistem bagaimana kita merancang bangun sistem itu dari sisi desain nah nanti ini sebenarnya di proses yang kedua ini akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya oleh bisa Pak Dias yaitu terkait dengan design system jadi proses design system mungkin yang pernah kalian dengar kita dengar itu ada UML unified modeling language jadi disitu ada proses proses bagaimana mendasain sebuah software dari langkah pertama bisa pakai flowchart ataupun bisa pakai use case bagaimana kita mendefinisikan dari analisis kebutuhan yang kita punya menjadi case yang dilakukan interaksi yang dilakukan antara si actor dengan system ada step selanjutnya yang nanti kita akan mengenal yang namanya activity diagram jadi dia menerjemahkan dari use case yang ada disitu menjadi sebuah activity activity apa activity interaksi antara si actor atau user dengan si system kemudian selanjutnya nanti akan ada yang namanya wireframe atau user interface design nah dari situ jadi kalau kita mau punya kunci bagaimana tahu user interface yang bagus user interface design yang bagus maka kita harus punya step step di dalam design itu jadi dari use case diagram activity maupun di dalam wireframe atau user interface design step yang selanjutnya adalah writing program coding nah jadi kalau kita membuat software itu sekarang main hajar dengan coding saya bisa coding saya bisa membuat software nanti dulu bisa membuat software tapi belum tentu software yang bagus nah itu karena kita melempati dari dua step yang utama yang sebelumnya harus ada dalam dokumen sebuah software yaitu requirement analysis dan design nah kemudian step yang keempat adalah testing testing di sini bisa berupa testing dalam sistem maupun testing usability visibilitasnya jadi kalau dalam sistem nanti ada testingnya ada blackboard whiteboard unit integration system tapi kalau testing yang di luar di luar sistem visibilitasnya kita akan tahu nanti ada usability testing banyak yang bisa kita gunakan termasuk kalian di dalam design rule kemarin di design rule kemarin kalian akan mengenal miliknya Norman miliknya Schneiderman miliknya Nielsen itu adalah satu bentuk dari sistem testing jadi bisa jadi nanti sistem kalian di tes melakukan tes usability menggunakan yang sistem design rule yang kemarin sudah kalian pelajari nah kemudian yang selanjutnya yaitu implementasi atau deployment itu yang kelima nah kalau maintenance itu terkadang bisa dimasukkan di dalam step tersendiri ataupun kadang orang akan melakukan ini sudah terintegrasi dengan yang kelima di sini yaitu dalam proses deployment baik itu five main step dari SDLC yang harus kita paham yaitu requirement analysis kemudian design coding testing dan implementasi baik wenda lanjutkan nah sekarang apa saja sih software proses model development proses model itu akan ada banyak algoritma bukan algoritma sih model model framework dari proses software development proses model ini nah apa saja yang ada di situ sebenarnya ini banyak sekali dan akan sangat mungkin nanti akan ada model model baru metode metode baru dalam software development proses ini yang pertama yang pertama kali ada adalah waterfall model kemudian V model prototyping model operational specification transformational model phase development spiral model dan yang terbaru adalah agile model oh ternyata nanti kalau kalian mungkin suatu saat menjadi software developer atau bergabung di dalam software host yang memang dia usahanya adalah untuk software developer nanti akan kalian pahami ini satu persatu ada di sana kalian harus tahu untuk hal-hal yang seperti ini nah coba poinnya dijelaskan dari satu persatu dari yang ada yaitu yang pertama waterfall model nanti bisa dibaca di sini Bu Endah mau menjelaskan didasarkan pada prosesnya coba Bu Endah kenapa dikatakan waterfall itu karena sebenarnya bahwa bahwa di dalam proses ini kita akan menggunakan kaedah-kaedah yang prosesnya itu seolah-olah turun jadi seperti air terjun gitu ya jadi proses dari awal sampai proses dari paling akhir itu akan mengalir begitu saja dan tidak ada kebalikannya kok di sini prosesnya banyak meskipun proses banyak kadang orang menerjemahkan bahwa waterfall model itu dengan banyak proses seperti ini tapi sebenarnya ini hanya lima main proses dari software development tadi yaitu requirement analysis kemudian design coding kemudian testing jadi di sini ada tiga testing dan kemudian implement implement apa kurang dan lebihnya dari waterfall yang pertama waterfall itu simple satu iterasi simple bagi customer enak satu iterasi selesai secara pendanaan akan lebih sedikit cuma waterfall itu punya kelemahan kelemahannya apa karena dia itu prosesnya hanya sekali maka jika di requirement analysis ini tidak kuat nah requirement analysis tidak kuat maka yang terjadi adalah tidak diharapkan jadi adakan selalu kekurangan akan ada selalu sesuatu yang ternyata jika requirement analysis tidak bagus tidak kuat maka proses kebelakangnya juga akan menjadi tidak bagus nah kunci dari waterfall ini adalah bahwa requirement analysis itu harus bagus nah itu sudah sebenarnya di slide ini sudah dijelaskan di slide yang ini sebelumnya ataupun di setelahnya jadi di sini tidak ada iterasi di dalam waterfall padahal di dalam software development itu mesti ada iterasi terus kalau misalnya kita menerapkan metode itu bisa tidak ya bisa akan tetapi nanti seandainya itu ada iterasi berarti kita sudah melakukan modifikasi dari proses waterfall model itu demikian jadi sebenarnya kalau itu ada iterasi setiap software proses development itu mesti biasanya ada akan ada iterasi makanya di sini dikatakan drawback of waterfall model drawback itu kelemahannya nah tadi sebenarnya sudah jelaskan juga di sini karena dia tidak ada proses iterasi maka dikatakan sebagai assume requirement can be frozen artinya apa requirement analysis itu beku jadi tidak bisa di update di revisi dan sebagainya nah makanya ini beberapa kekurangan dari waterfall model demikian nah kemudian ada muncul yang baru bagaimana jika pakai waterfall akan tetapi kita bisa memodifikasi menggunakan iterasi jadi ada kesalahan atau mungkin tidak cocok dengan customer customer yang minta di ini di perbaiki maka ada namanya waterfall model with prototype katakan disini prototype as partially prototype as partially developed product nah jadi di bagian disini dan disini prototyping itu akan membantu nah bagaimana mendesain prototype jadi sebelum benar dilakukan dilakukan mungkin dibuat prototype prototype kemudian user akan menjadi lebih tahu dengan sesuai dengan apa yang dia inginkan jika mau membuat sebuah software nah cuman disini prototyping is useful for verification and validation jadi proses revisi tadi proses iterasi tadi itu dimutukan makanya diadopsi menjadi waterfall model with prototype seperti ini ini sebenarnya proses yang nanti kita ketahui sebagai prototyping ada proses prototyping disini dimana di proses requirement analysis maupun di sistem design atau program design nah kemudian setelah testing ternyata ada sesuatu background sebagainya bisa dilakukan iterasi kembali ke sistem requirement analysis maupun kebagian designer jadi tidak frozen lagi tapi waterfall disini sudah menggunakan prototype baik wendah lanjutkan kemudian ada vmodel sebenarnya model-model setelah waterfall itu pengembangan dari waterfall jadi ketika waterfall itu ada konsep itu disampaikan nah kemudian akan ada banyak pengembangan modifikasi nah salah satunya dengan vmodel seperti apa vmodel itu nah vmodel itu sebenarnya kenapa dikatakan v itu kan karena v v itu kan v nah itu seperti ini ini pun ada lima step dari SDLC yang kita punya jadi yang pertama requirement analysis kemudian design coding testing yang terakhir adalah implement cuman disini maka memerlukan verifikasi dan validasi untuk proses apa proses revisi nah jadi kenapa ini dikatakan sebagai vmodel sebenarnya ini waterfall cuman karena waterfallnya itu turun ke bawah kemudian ada validasi dia ada proses iterasi kebali makanya dikatakan sebagai vmodel pengembangan dari waterfall juga baik wendek lanjutkan dengan prototyping model sebenarnya tadi waterfall di tadi yang with prototyping itu hampir sama dengan ini semuanya pengembangan dari yang ada algoritma yang sudah ada patent waterfall gitu ya kemudian dia dikembangkan nah disini ada proses prototypingnya nah cuman disini lebih jelas untuk proses revisinya proses revisinya disini ada list of revision dari saat requirement analysis design kemudian prototype sistemnya kemudian ada testing dan ini baik kemudian ada operational specification model disini requirement are executed examine and their implication evaluated only in the development process jadi disini kemudian functionally and the design are allowed to be merged artinya apa artinya bahwa disini saat requirement analysis itu dikatakan dievaluasi di awal proses development jadi prosesnya sudah dievaluasi di awal dulu disini artinya apa jadi prosesnya mantap di awal kemudian nanti begitu implementasinya jadi saat proses codingnya itu sudah tidak bermasalah lagi jadi semua sudah diadakan revisi di awal speknya benar-benar sudah ditentukan itu namanya operational specification model nah kemudian ada transformational model disini adalah ada sedikit major development step kemudian atau mungkin benda-benda lihatkan disini transformational jadi kalau disini ada step satu main step pertama itu adalah requirement analysis nah di dalam requirement analysis ini itu ada design dalam prosesnya format specification nah ini diupdate sesuai dengan requirement yang dibutuhkan dan kemudian dia ditransformasikan satu per satu per apa perspesifikasinya jadi disini akan ada spesifikasi satu jadi ini proses proses design kemudian disini ada proses coding satu per satu dia develop ini masuk ya disini satu per satu transform ditransformasikan modelnya satu per satu oh ini bagian laman A misalnya kemudian ini laman B kemudian ini laman C dan sebagainya kemudian baru diadakan proses testing dan implement semuanya punya lima step utama dalam software development proses baik Bu Endah lanjutkan dengan phase development proses disini kalau Bu Endah lihat disini nah ini ada phase development proses baik increment maupun iteration bedanya apa jadi satu per satu kalau ini ada release seperti ini sebenarnya ini yang sebenarnya kita punya kalau kita mengenal oh ini release satu oh ini release betanya oh ini release sudah alphanya kemudian ini version satu version 2 version 3 dan seterusnya itu artinya kita menggunakan phase development proses baik ini bisa incremental ataupun iteratif kalau incremental itu seolah-olah kita naik per spesifikasi kemudian kalau iteratif itu seolah-olah kita sebenarnya sudah ada semua tapi kita meningkatkan performance dari setiap spesifikasi oke disini bisa dibaca bahwa phase development is desirable for several reasons jadi ada beberapa jika dibutuhkan untuk jika kita menemui hal-hal yang ada disini yaitu training dapat dilakukan lebih awal kemudian tergantung pada market kemudian beberapa kali rilis jadi bisa jadi karena pasar itu rilis di bagian pertama kemudian mendapatkan feedback dari pengguna kemudian rilis lagi rilis kedua versi dua kemudian ada feedback dari pengguna lagi rilis versi tiga sebenarnya itu software sekarang kan seperti itu jadi misalnya android versi apa versi yang pertama itu kalau sekarang mungkin sampai apa ya kitkat apa nah itu kan kita dari proses software android yang paling awal sampai pada kita menebatkan versi android yang terbaru seperti itu kemudian ada spiral model ini sebenarnya juga pengembangan dari ini nah spiral model disini itu juga ada lima main iteration yang kita punya disini yaitu yang pertama adalah plan itu pada requirement analysis nya kemudian ada proses apa desain nya kemudian ada proses prototyping nya atau proses coding nya kemudian ada testing nya dan terakhir nanti ada implement station jadi semuanya itu pengembangan tapi kalau spiral disini akan terus berlangsung bisa jadi bahwa satu software itu akan terus digunakan akan terus dikembangkan dan seterusnya idealnya memang seperti itu nah kemudian yang terakhir itu agile model ini adalah satu software proses yang terbaru kenapa dikatakan agile dikatakan agile karena dia lincah kenapa lincah karena bisa jadi bahwa sebuah software itu akan selalu ada update terbaru tidak harus dengan version kalau version itu biasanya satu produk bundle yang dirilis contoh yang agile itu seperti ini kalian bisa amati salah satu aplikasi yang mungkin sangat sering kalian lihat contoh aplikasi android kalian gunakan aplikasi buendah maaf sebut satu merek misalnya gojek seperti itu nah ketika dia menggunakan kenapa menggunakan agile method bisa jadi bahwa satu feature itu saat ini belum ada tapi suatu saat dia berjalan adekan ada feature baru yang dimasukkan contoh yang versi web star star itu mungkin akan semakin kesini akan semakin lengkap prosesnya star pertama release ada dulu mungkin tidak selengkap sekarang nah sekarang sudah mulai lengkap bagaimana saya melihat progressnya saya melihat progress pembayaran saya bagaimana saya melihat KRS KHS yang sudah cukup akurat meskipun itu masih tetap ada kekurangan disana sini tapi tidak apa-apa itu artinya nanti berproses namanya agile dan bisa jadi bahwa kalian jika nanti bekerja di dalam software development proses akan menggunakan ini dan ini banyak banyak tool yang bisa digunakan untuk proses agile method ini kolaborasi antar programmer bagaimana dia bisa mendokumentasikan bareng untuk membuat satu fitur-fitur software yang baru nah disini jadi kalau disini value individual interaction over process and tool kemudian prefer to invest time karena dia akan lebih mementingkan waktu disini kemudian focus on customer collaboration rather than contract negotiation jadi bisa jadi kalau sekarang negosiasi tidak satu software itu berapa tapi bisa jadi by time nanti ada prosesnya seperti apa kalau ada feature baru dia harus ada pendanaan atau kontrak negosiasi yang baru seperti itu jadi yang perlu gue indah highlight kenapa kita belajar software process development yang dokumentasi software jika kalian menjadi software developer itu harus bagus kenapa itu dibutuhkan software documentation itu karena satu bisa jadi bahwa kita membutuhkan itu untuk bagaimana memaintenan dari software yang kita bangun bisa jadi nanti kalau kalian mempunyai software host hire beberapa programmer dan programmer itu sudah tidak ada di situ kalau kita tidak punya dokumentasi itu akan sebuah kesulitan yang besar kalau dokumentasinya lengkap siapapun programmernya akan bisa diteruskan proses itu kurang lebih apa yang bisa kita cermati untuk belajar software development proses terima kasih terima kasih